Intro 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 Hai semuanya Aku Jadis Karyagi dan kita kembali lagi di JK Mansa Stories Bertemu dengan sosok Fuji X Team Yang sangat profesional Dan sangat luar biasa Bernama Kak Bimo Hai nama saya Bimo Praditya Saya dari Jogja Saat ini kita lagi ada di JK Mansa Ngobrol-ngobrol ya Ngobrol-ngobrol dulu nih Siapa itu Kak Bimo Yuk kita saksikan video berikut ini Aku suka menemukan manusia dan aktivitas mereka Dan di jalan saya adalah tempat yang benar A place to see various human characters In everyday life On streets we learn to accept randomness Learn to see dynamic harmony In intense interaction And I think learning to see and observe Can be applied in any genre Fotografi Nah tadi kan udah liat video Clip perkenalan si Kak Bimo Kalau dari Kak Bimo sendiri Kita pengen denger nih ceritanya Kak Bimo dari awal jadi sampai sekarang Oke 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 Jadi dari awal dulu Motret itu sebenernya udah lama ya Karena kebetulan ayah juga motret Di Jogja Dari tahun 90an Jadi mulai dari analog dan sebagainya Terus sempat berhenti nih Kerja lalu motret lagi tahun 2012 gitu 2012 ketemu dengan Puji Film Saya seneng banget ada di kameranya Karena itu ngingetin kayak Kamera-kamera analog zaman dulu Yang pernah dipakai gitu kan Nah terus beli Moto XT1 Udah ya motret dari situ Semuanya motret di Pinterest Landscape Motret semua sampai akhirnya Memu dengan Satu pendekatan fotografi yang menarik Yang bisa dilakukan Kakak saja Kalau belum motret Misalnya landscape gitu ya Kan mesti kan kalau gak sorry Kita sunset Kalau gak sunrise Tapi kalau street fotografi Udah Sewaktu itu bisa motret Nah street photography itu Berarti sekarang jadi Your main focus In photography Iya Kalau dari aku mau sendiri Street photography itu Bisa gak jadiin Sebagai karir yang tetap Di Indonesia Sebenernya Street photography itu Dia Menurut saya pribadi ya Dia bisa menjadi satu Satu landasan Orang ketika belajar Motret gitu Karena pernah juga Saya diberang ke dalam Salah satu forum Wedding photographer Di Jogja Untuk ngobrol gitu Karena ternyata Mereka juga butuh Kejerian dan kecermatan Seorang street photographer Ketika mengkandid Sebuat Event-event Pernikahan Nah kejerian itulah Yang mereka coba aksah Dengan turun ke jalanan Karena kejalanan itu kan Begitu biasa Tapi how we see The extraordinary The ordinary things Itu yang juga harus Menjadi satu yang menarik Tapi bisa gak melihat Yang luar biasa di dunia Jadi main seseorang street photographer Sebenernya bisa versatile Karena photography di daging lainnya Ya bisa juga sama Jadi tidak mau lu harus ada disitu Bahkan Beberapa photographer di luar Yang di Amerika Dia juga Selain motret Cicarius gitu misalnya Dia juga nyetrik Tapi dia juga motret Di studio Dia motret pro Dan dia motret Dan sebagainya Jadi Satu landasan lah Oke Sekarang berarti Kak Mimo ini statusnya Seorang Salah satu Fuji X Team Ya Fuji X Team Fuji X Team itu apa sih Ya Fuji X Team itu sebenernya Kumpulan dari beberapa Ambas ada Fuji Film Lalu Kalau dulu hanya ada X photographer Dan 4 orang Itu yang mengawali Lalu banyak influencer-influencer yang Juga diambil oleh Fuji Film Lalu kita mengumpul Ya weh namanya apa nih Udah X Team Karena kita pakai kamera X System nya Fuji Film Namanya jadi X Team I see Berarti sekarang Dari tahun berapa ya Dari 2016 awal Sampai sekarang Sampai sekarang Berarti setiap Khusus ya Ya Nah Apa yang Gue menurut Kak Mimo sendiri Spesial Khusus Pertama Dia punya kualitas yang bagus Yang jelas itu kualitas Saya juga Mungkin kalau Kualitasnya nggak bagus Ngapain sih Kualitasnya bagus Build 14 nya juga bagus Terus Terus Affordable Terus Untuk yang terlihat itu Asik juga Jadi dia punya Berbagai macam Bentuk dan model Dan seri Dari mulai Seri flagship nya Sampai yang Menengah sampai ke yang Yang terlalu Itu semuanya bisa dipakai Dan itu tentunya macam-macam Kita nggak akan bosen Tinggal pilih Pengen mana Kalau setahu aku Street photography itu Something yang spontaneous Berarti kita Harus punya hati Apa ya Punya jiwa yang bisa melihat dan mengamati bagaimana yang paling khas untuk di capture jadi orang itu seorang street photography, seorang street photographer itu dia harus majinatif dia harus believe in serendipity, yes dia harus jeli dan cermat, yes jadi kenapa? karena di jalan itu kita merespon merespon dengan spontan dan sangat cepat sehingga bagaimana kita mau berdiri di mana, kita kapan mau mencet center itu juga sangat penting kalau misalnya kadang-kadang nih, orang-orang lokalnya tidak mau mencet foto gimana cara menanggulangi hal tersebut? kebetulan sih biasanya jarang aku mengenal seperti itu karena disini orang di Jawa apalagi aku dari Jogja orang itu sangat friendly walaupun ada yang tidak mau di foto, ya simple aja gak usah di foto gak usah di foto, kecuali memang dia sangat menarik untuk di foto artinya ini kalau saya bisa melihat orang ini saya akan membuat foto yang sangat bagus ya bagaimanapun caranya harus diusahakan jadi kayak emang melihat, wah ini cewek ini menjodohku nih jadi kalau menjodohku pasti harus dikejarkan, kira-kira gitu lah sub indo by broth3rmax